Burung saja, empert saja Punya rumah, baru berani nikah Masa kalian muda-muda berani nikah, rumah pun enggak Kita mulai bahas yang poin 23 ya Yaitu penting ini untuk edukasi ke tengah-tengah masyarakat Khususnya pada saat nanti kalian handle project itu Penting prinsip bisnis yang akan dijalankan adalah edukasi Bukan bujui, yang penting ini Supaya juga jadi amal jariah Bukan hanya sekedar dapat uang Profit, profit and profit Maka kalian sampaikan Apa bisnis yang ditinggal tidur untung Bisnis yang tinggal pingsan untung Itu kan, ini salah satu ilustrasi Maka sampaikan Yang poin tiga ini Mempaksakan, memaksakan Agak sedikit mengusahakan Untuk bagaimanapun dia beli rumah yang akan kalian Produksi tadi Akan kalian develop tadi Maka Penting kalau Di dunia Properti Seperti kami ini Pengalaman Ya sudah Harus beli rumah Atau minimal tanah Tetapi pada saat kita tidak mampu Beli di tunai Ya sudah Belilah Satu Ngicil Ngangsur Maka ngangsur Ada dua cara Ngangsur Ke developer Langsung kita Kedua ngangsur kemana Ke bangka Tapi berusaha lah Perbankan Sariah Ya Apa lebih dan kurangnya nih Cara-caranya Maka Ngangsur developer Itu mudah memang Tetapi yang nanti harus perhatikan Kalau kalian nanti Beli rumah Atau konsumen Beli rumah Di awal Kalau pada saat perizinan itu Belum clear Maka kalian Hanya Boleh Ya Berilustrasi Atau kalian suatu saat beli rumah Maka cek benar Developernya Jadi perizinannya sudah Komplit Atau Sertifikatnya Sudah clear Belum Menjadi milik mereka Seratus persen Atau haknya Mungkin belum seratus persen Tetapi haknya Itu benar gak menjadi Haknya mereka sebagian Supaya benar-benar Kalian nanti jadi developer Ya amanah Si konsumen juga Terlindungi Maka Poin yang ketiga ini Pada saat Beli rumah Lewat developer Maka Berusaha Perikatan Jual belinya Ya Itu Lewat Notaris Bukan PPJB Developer Itu kan ya Maka pada saat Besok Ijin-izin Kita Belum Beres Maka yang Kalian lakukan adalah Penjualan Boleh Tetapi hanya Pesan unit Boleh Dan dicatat Boleh Itu kan ya Tetapi Jangan terima Uang dahulu Bener ya Maka ini penting Kalau hati-hati Kalau beli rumah Lewat developer Maka perikatannya Kalian Wajib Lewat Notaris Maka Sekarang saya bahas Kalau beli rumah Ngangsur Lewat perbankan Apa Lebih dan kurangnya Lebihnya Pasti secara legalitas Cenderung lebih Aman Karena perbankan Cenderung memproteksi Terhadap Objek legalitas Tadi Karena beli rumah Beli tanah Itu bukan Beli produknya Tetapi Beli transaksi Surat Maka Lewat perbankan Memang jauh lebih aman Ya Tetapi Syarat-syaratnya Kan jauh lebih sulit Lebih Banyak Periksaan lebih banyak Berarti Bagaimana Maka Persaratan tadi Cenderung Lebih Sulit Tetapi Cenderung Lebih Aman Ya kan Maka Belilah rumah Ya Kalau kalian belum punya uang Jangan pilih-pilih Di awal Belilah Karena Bagi anak muda Genel Jauh Gak apa-apa Yang penting Adalah Tanah Yang penting Adalah Rumah Maka Poin Ketiga Jangan Nunggu-nunggu Uangnya Dikumpulin dulu Baru Beli Karena Kalian Ngumpulin Uang Cenderung Kalah cepat Dengan kenaikan rumah Atau kenaikan Tanah Maka Belilah Cara Mengangsur Dengan lewat apa Tadi kita bahas Lewat perbankan Ya Perbankan Usaha Syariah Kalau syariah itu Mengsurnya Tetap Apalagi Satu perbankan Dia gak Kena denda Ya kan Dia kekeluargaannya Baik Ya Sapa Sama Itu Monggo aja Ya Tapi Seandainya Kamu lakukan Lakukanlah lewat Dalur Perbankan Yang Syariah Ya Maka Gak usah mikir Jauh gak apa-apa Sesuai dengan Kemampuanmu Apa bedanya Kalau di perbankan Syariah Atau di perbankan Lain yang Diterbang Pasti Kalau Ini namanya Ada asuransi Ya kan Kalau asuransi Begitu kita Ya kita Berket Gak tahu Umur Maka Begitu kita Tidak ada Tidak Sampai Meninggalkan Beban Keluarga kita Begitu Ngangsur Kita gak ada Gak minta Loh ya Gak minta Tetapi saat itu Langsung Lunas Gitu kan Istrinya pasti nangis Anak-anaknya nangis Tapi di akhirnya Alhamdulillah Gak beban Ngangsur lagi Rumahnya langsung Lunas Tapi jangan mati Duluan Gitu kan ya Nah ini Berarti apa Yang nomor tiga Paksakan diri Untuk membeli rumah Dengan cara Mengangsur Iya kan Saran saya Ya Gak usah mikir Jauh atau Dekat Yang penting rumah itu Bisa untuk Tabungan Kalian Karena kalau kalian Maksakan diri Harus yang Dekat Gini-gini Sudahlah Nanti kalau itu Kecil-kecil dulu Yang jauh Gak apa-apa Jauh Gak apa-apa Nanti kumpulin Dari satu Baru di Ingin sesuai Dengan harapan Ya Artinya Nomor tiga Poin ketiga Segeralah beli rumah Ya Jangan mikir-mikir Yang penting Kalau uangmu Belum cukup Belilah rumah Dengan cara Mengangsur Berarti apa itu Mengangsur itu Membeli rumah Harga sekarang Eh harga Sepuluh tahun lalu Ya Sudah diproteksi Dengan harga Sekarang Karena kenaikan rumah Itu jauh lebih tinggi Daripada Kalian Mengangsur Di Dunia Perbankan Atau Mengangsur Di Developer Ya Dengan tambahan Kan banyak Developer-Developer Sariah juga Itu pilihan kalian Monggo yang Paling nyaman Buat Buat Kalian Semua Sama-sama baik Semua Sama-sama baik Tapi Faktor Kehati-hatian Itu penting Kasian juga Kalau Enggak hati-hati Kasian Developernya juga Artinya juga Memberikan amanah Supaya Developernya juga Hati-hati Pada saat hati-hati Insya Allah Developer juga Akan lurus terus Artinya sama-sama Kita Sesama anak bangsa Untuk saling Mengingatkan Maka Tiga clear Clear ya Makas ya Satu Tadi Apa Mertua Nomor dua Apa Belajar ilmu Belum Tiga Nomor tiga Mengusahakan Mengangsur Mengangsur Berarti apa Enggak usah pilih-pilih Yang penting itu Rumah Atau Tanah Ya Karena harga tanah Atau rumah Jauh Lebih Cepat Naiknya Dibandingkan Kita Daripada Lebih Tinggi Apa itu Harganya Naik Daripada Total Angsuran Yang kalian Akan Bayar Kalau rumah Kalian Nyecil Pemperbankan Otomatis Sudah bisa Nempati Enggak perlu Ngontrak Lagi Burung Saja Tidak Empert Punya Rumah Baru Berani Nikah Masa kalian Mudah-mudah Berani Nikah Rumah Pun Enggak Terima Berarti Kalah Burung Kurut Sudah Tidak 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 Tidak